Hanya karena kesal saat mandi akhirnya bau karena banyak kepakan ikan seorang cucu tiga memukuli dan menganiaya kakenya. Video aksi penganiayaan tersebut sempat menjadi viral. Saat pelaku diamankan polisi, sang kakek sempat menangis dan meminta cucunya dibebaskan karena ia telah memaafkannya. Inilah aksi kemarahan Yusminar di warga Gedung Botok, Kendal, Jawa Tengah. Pemuda 22 tahun ini marah dan beberapa kali menendang Wasidi kakeknya yang sudah tua rentah. Tak hanya itu, Yusminar di juga tega memukuli kakeknya yang sudah terkapar tidak berdaya. Aksi penganiayaan sendiri terjadi minggu lalu namun videonya mulai tersebar abu malam. Polisi langsung bertindak cepat dengan mengamankan Yusminar di dan kakeknya ke posek limbangan. Penyebab kemarahan Yusminar di cucu kakek Wasidi hanya persoalan sepele. Yusminar dimarah karena air di kamar mandi telah tercampur pakan ikan dan bau amis. Ia menjadi emosi karena saat hendak gosok kiki ada pakan ikan masuk ke dalam mulutnya. Saat polisi hendak memborkol Yusminar di dan membawanya ke Polres Kendal, Wasidi menangis sambil memeluk cucunya. Ia meminta agar cucunya tidak dibawa karena sudah mengikhlaskan dan memaafkannya. Ia rela menemani cucunya jika masuk penjara. Pelaku sendiri sudah sejak kecil ikut korpan dan baru pulang bekerja di Malaysia. Usai menjalani pemeriksaan 5 posek limbangan, pelaku dan korpan dibawa ke unit PPA Polres Kendal untuk penanganan lebih lanjut. Sementara ponsel yang digunakan untuk merekam aksi penganiayaan diamankan sebagai barang bukti. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, INews melaporkan.